PEMBAHASAN Gen Z sering banget menerima stigma yang negatif dari masyarakat luas Khususnya di dunia kerja Ada yang bilang gak sabaran, gak bisa kerja dan hal-hal lain lah Nah di OKD kali ini teman-teman kita akan ngebahas tentang bagaimana sih pekalaman Dari dua leaders yang keren banget nih dari agak beda generation gitu Kita mau melihat sudut pandang mereka Bagaimana pengalaman mereka bekerja sama dengan Generation Z Tapi sebelum mulai ke topiknya, boleh kenalan dulu gak sih dengan Koko dan Cici yang hebat ini gitu Ladies first mungkin Cici ya, kakak Ya memang semua orang panggil aku Cici, iya kan Oke, hi everyone, generasi pintar digital, nama aku Mendy Kayaknya juga udah sering muncul di Youtubenya Purwadika Aku adalah CMO dari Purwadika Digital Technology School Dan aku generasi millennial Bukan Gen Z ya Cici? Hah? Bukan Oh bukan, kirain Gen Z juga loh Aku sih yang Gen Z Oh iya, keliatan-keliatan sih Halo semuanya, aku Brian Purwadika Hartono Selaku CPO atau Akademik Director dari Purwadika Generasi apa lo? Maunya sih Gen Z ya, biar mawet muda ya Cuman enggak sih Oke, jadi sekarang kita kedatangan dengan yang aku akan panggil sebagai Cimendi dan Cobra ya Kayak sebagai narasumber yang hebat banget nih di OKD kali ini Ini spesial banget episode-nya nih Karena sekarang kita punya dua sudut pandang yang ekstra spesial Sebagai seorang leaders di Purwadika juga Dan memiliki banyak pengalaman bekerjasama dengan Gen Z itu sendiri Boleh enggak sih dari sudut pandang Cimendi atau Cobra mungkin sedikit ceritain beberapa asumsi dan realita yang dihadapi ketika kerja nih Barang Gen Z khususnya di, boleh di Purwadika atau mungkin di tempat-tempat kerja lainnya Mungkin aku share duluan kalian Boleh, boleh Jadi kan emang benar kata Teo gitu ya Banyak media ngangkat Gen Z itu generasi stroberi katanya Maksudnya enggak bisa kerja dan lain-lain Nah kalau personally aku, pengalaman aku, aku banyak tim itu Gen Z Betul, anak-anak muda gitu ya Karena satu aku memang suka kerja bareng anak muda Biar tetap awet muda Teh Kleten sih, kleten sama-sama muda Kalau misalnya Teo tanya sama aku, personally Aku rasa kalau misalnya kerja keras itu Mereka bekerja keras kok Cuma mungkin kebanyakan adalah karena mereka hidup di dunia Maksudnya mereka bertumbuh lebih generasi yang sudah banyak informasi yang masuk Apalagi di era sekarang Jadi menurut aku proses analisanya yang kurang Gitu loh, jadi maunya cepat, bisa cepat Tapi sebenarnya mereka enggak terlalu deep research Kayak reasoning ini tuh kenapa Kenapa ini enggak works Lebih ambil waktu untuk bisa lebih sabar Reasoning dan lain-lain Temen aku bilang kemarin, dia di recruiter juga Gen Z tuh kayak seolah-olah baca cover akhirnya buku Tapi kayak tau the whole books tuh apa Gitu loh Isinya padahal belum dibaca tuh Isinya belum dibaca Balik lagi benang merahnya karena menurut aku proses Mereka tidak terbiasa dengan proses yang lama gitu loh Cuma kalau kerja keras I think Gen Z banyak juga yang kerja keras Gitu, kalau masalah attitude So far di tim-tim aku sopan semua Baik gitu kan Cuma kalau masalah pribadi mereka gampang menyalah tau aku kan kurang tau ya Tapi kalau di pekerjaan sih so far sih oke kok gitu Kok berarti sendiri mungkin ada another point of view gitu? Ya kalau menurut aku sih balik lagi ya I think kalau kita mau bicara fair ya setiap generasi pasti sebenarnya ada aja yang problematik ya gak sih Jadi kita generasi kita milenial atau even generasi sebelum kita Gak selalu berarti patokannya oh generasi udah senior berarti semuanya pekerja keras dong Semuanya aware dong kan gak juga Menurut aku ya di setiap generasi pasti ada emas ada yang memang mungkin kurang gitu Nah cuman yang menarik memang kan karena kuncinya kan tadi media menyoroti Betul Ya menurut aku media itu kan semakin menyoroti suatu hal itu kan akhirnya menciptakan stigma Dan stigma itu menciptakan apa ya Kayak sensitivitas ya Jadi kayak ke sorot jadi hal-hal kecil yang tadinya kita gak aware tuh gara-gara gitu Jadi kayak terlalu di notice banget gitu loh Tapi sama kayak Cimendi ya handle juga banyak kerja bareng sama Gen Z Terus juga banyak yang kerja keras Kayak murid dan alumni Purodika juga banyak yang kerja keras kok gitu ya kan Bahkan selama belajar dan lain-lain Cuman mungkin tadi kuncinya masalah stigma publik aja yang udah lumayan agak ke brainwash ya Sama media gitu Kalau misalkan dari pengalamanku sendiri tadi sama Setuji Macimendi Kata kuncinya sih sebenarnya diproses sih Gen Z itu kan start dari 97-98 ya Harusnya ya kan Jadi ketika mereka mungkin mulai bekerja di usia 20-21 tahun, 22 tahun Kira-kira orang start bekerja tuh di posisi itu Itu kan lagi di tahun kita di tech industry itu kan lagi hype-hypnya Ya kan startup tuh lagi muncul Massive recruitment lagi terjadi Dan memang gak usah ditanya gitu loh Terjadi juga namanya peningkatan rate income Beda banget gitu loh Programmer dulu kan ibaratnya sebelum tech jaya Sama pas lagi di era tech jaya Starting salary-nya Dan kapasitas mereka untuk bisa raise, 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 raise Itu kan beda banget Itu ibaratnya masa emas banget lah ya Nah mereka mulai bekerja di situasi seperti itu gitu loh Jadi kayak oh karir tuh bisa leaping tuh secepat itu ya Gaji tuh bisa incremental tuh se-extreme itu ya Oh gue tinggal pindah sini, pindah sana Nanti raise, raise, raise segala macem Jadi kebetulan juga usia bekerja lagi di situasi ekonomi seperti itu Jadi kena culture yang seperti itu Nah makanya Kenapa akhirnya sekarang Gains itu lagi ke sorot banget Karena kan ya kita gak bisa hindarin ya Ekonomi dunia dan cycle-nya kan memang lagi berbeda nih Ya kan ibaratnya lagi denger istilah yang populer kan kayak old money gitu Kembali lagi secara yang lama Nah di situasi ini ya ibaratnya Di challenge Iya ibaratnya lagi kayak fasting period lah Memang fasting period disini ibaratnya kita harus memang Memang lagi gak se-seksi itu, gak segaya itu tapi tetap hidup Tapi memang ibaratnya akhirnya prosesnya harus lebih slowing down Harus sabar gitu ya Company semua banyak yang lebih tight budget dulu Jadi kayak oke lo kerjanya bisa harus lebih keras Tapi juga maksudnya salary yang bisa dikasih gak sewah waktu di masa emas kemarin Misalkan contoh seperti itu Kalau in terms of bicara masalah kinerja Kan kita juga udah kerja bareng di beberapa proyek kan gitu Ya Theo buktinya Genzy Tapi ya sangat kerja keras, kreatif Bahkan melakukan hal-hal yang diluar stigmanya seorang software developer Buktinya jadi host nih Jadi content creator Jadi content creator gitu Maksudnya segala macam Stigma-stigma seperti itu ada Justru dilawan sama Genzy Tau yang keluar dari comfort zone Yang bisa eksplor banyak hal dan lain-lain Jadi sebenarnya banyak lot of good things juga menurut aku Cuman tadi kata kuncinya ya memang hidup Bertumbuh dan juga mulai bekerja ya Di cycle yang seperti apa itu menciptakan culture Dan karena media sort ya jadinya agak sensi kali ya Menurut aku juga pribadi sebagai Ini sudut pandang dari Genzy juga ya Aku beri sama Cimendia Pada umumnya stigma atau stereotip itu kan kebangun Karena memang udah ada kebiasaan yang general gitu Kalau kita lihat dari satu generation Khususnya nih yang aku Sering banget rasain Sering banget lihat juga di kalangan teman-teman sesama Genzy Itu adalah Work-life balance Ya kan Habis itu Waktu itu sempat ada survei ya Aku lihat juga dari Purwadika Alasan kenapa sih Genzy itu resign dari kantor Karena kerjaan Work-life balance Iya gak sesuai Joddas gitu kerjaannya Eh sorry bayarannya biasanya Kayak gitu Ada gak sih menurut Kobra sama Cimendi Ini kayak perbedaan Apa ya mentalitas ya bisa dikatakan Gitu dalam kerja Apalagi seperti yang Tadi Kobra juga udah mention Bahwa di tahun 2020 belakangan ini Itu kan Genzy udah mulai join ke workforce Dan baru mulai karirnya Gitu kan Yang sebenernya ya mereka Kita nih belum ada experience yang banyak nih Tapi apa sih perbedaan mentalitas mungkin dari Genzy yang Kobra dan Cimendi lihat Dengan pengalaman Kobra dan Cimendi sendiri Waktu bekerja ya Waktu awal bekerja Iya Oke Kalau aku adalah Aku pertama kali bekerja itu Tahun 2009 Perbedaannya paling gak benar yang kata Brian ya Taruh lah 2011an akhir Genzy baru masuk Dan benar itu waktu itu startup kan lagi Gila banget Gila banget Dari segi kasih gaji dan lain-lain Dan menurut aku itu salah satu yang sebenernya justru Mengedukasi bad culture Oke iya Karena pendanaannya besar Dan aku inget banget Bahkan ada seseorang yang mau pindah ke company B Dia sebut angka aja Tio Oke Gue mau gaji 30 juta Wow Oke Lo dapet Saking gampangnya loh itu duitnya Pada saat itu ya Pada saat itu Nah sedangkan culture aku Waktu aku kerja 2009-2008 Itu belum ada satu media sosial Instagram I think belum ada Belum se-hype itu ya Belum Enggak belum ada Gua inget banget 2013-2014 Iya 2008-2009 belum ada Instagram Baru ada Facebook Oke Jadi ibarat kan Comparison gamenya juga belum ada Iya Terus tentang media kerja juga masih sangat terbatas Jadi yang kita lihat itu benar-benar adalah sosok Justru generasi yang sebelumnya Yang sukses-sukses Oke Kita melihat dari cerita mereka dong Iya Kita gak ada comparison Wah usia segue udah Udah bisa beli ini Ya di media sosial tuh tidak terekspos segitu banyak Karena gak ada Sehingga yang kita lihat adalah Orang-orang sukses di yang masa lalu Yang memang sekarang juga udah sangat konglomerat Mereka ngapain Cerita-cerita mereka lah yang menginspirasi kita Dan disitu aku belajar Memang kalau mau sukses ya harus mulai dari nol Kerja keras Gak bisa Oh ini value gue Gitu Bahkan saat itu kita belum ngerti kayak Harga gue berapa Ini tuh value gue loh Lo harus gaji gue segini Karena ini value gue Nah mungkin saat itu di generasi yang aku saat itu Justru bargaining powernya yang lemah Oke Jadi sebenarnya kalau balance Harusnya Gen Z sekarang justru lebih over value diri mereka kan Iya Tapi kalau saat dulu Kita gak tau tuh value kita berapa Yang kita tau cuma kita harus Bekerja sebaiknya Dan bahkan aku ingat banget waktu aku kerja berkarir sebagai professional Naik gaji aja very minimum Iya Sangat minimum Satu Kedua pernah kerja di perusahaan Jepang Telat potong gaji Udah pergi ke klien balik lagi ke kantor Gak ada tuh yang kayak gitu-gitu Langsung pulang ya Langsung pulang ya Atau itu gak bisa Kayak gitu Nah sekarang aku bandingin dengan generasi sekarang No wonder Yang satu media sosial informasi udah gila banget Comparison gamenya udah gila banget Iya kan Si A Ini kan kadang-kadang media ini mau bikin konten Iya Jadinya kan Terus udah gitu saling berlomba-lomba Sukses Dan sekarang udah ada media Lo bisa loh istilahnya Iya Udah beli A, beli B Jadi mau Tadi yang mau cepet Mau proses Terus comparisonnya tinggi banget Ya wajar lo jadi stress kan gitu Iya Terus mau work life balance Benar katanya Gen Z itu Lebih mengedepankan mental health Iya Gitu Bukan di generasi aku gak ada ya Yang namanya burn out Healing Ada Ada Semua orang namanya juga manusia Mungkin kalau generasi yang lebih tua lagi tuh Yang gak ngerti karta liburan malah Kerja terus Senin sampai Minggu Iya 24x7 kali kan Tapi kalau sekarang mungkin ya itu dia Berita-berita tentang mental health juga udah banyak Terus Gimana sih Teo Kalau lo diinformasi 24x7 Dengan segala sesuatu yang cepat Sebenarnya lo burn out bukan karena kerjaan itu tau Iya Bisa jadi karena informasi itu yang lain Yang kayak Gue harus cepet sukses Gue harus ini Ya burn out lah Sendiri Ini bukan berarti Ini klarifikasi teman-teman Bukan berarti Memperhatikan mental health itu sesuatu yang buruk Oh bukan 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 Cuma maksudnya Setiap orang punya kapasitas Nah ini yang penting nih Mungkin kapasitas generasi sebelum aku Bayangin Teo Kalau dulu orang istilahnya Mau apa tuh susah loh Aku inget banget istilahnya papanya Salah satu temen Dia itu mau berdagang furniture Itu sampai bawa furniturenya di mobil Door to door Bener-bener ketok pintu Satu-satu Jaman dulu tuh Mana ada yang kayak sekarang Istilahnya lo bisa digital marketing Instagram aja gitu Gak bisa Semuanya harus usaha sendiri Dan aku yakin Generasi aku Aku nih sekarang Dibanding kapasitas mereka Saat itu Aku pun jauh Nah sekarang generasi Yang sekarang Bisa jadi kapasitasnya yang tambah pendek Sehingga belum apa-apa Kena mental Nah bayangin generasi kedepannya lagi Dengan You know Process and everything Informasi yang diterima Bisa lama Makin lama kapasitas manusia Makin kecil Iya Tapi aku sedikit nambahin Tentang kapasitas tadi Menurut aku juga Generation tuh bukan Soul Variable ya Dalam Meningkatkan Atau memiliki kapasitas Di dalam Bekerja Karena Aku pun dari Punya berbagai macam Jenis teman genzi lah Bisa dikatakan Ada yang bener-bener kayak Apa namanya Bahasa kasarnya Kayak kemakan Medsos banget Gitu kan Kayak Waduh gila masa gue 21 tahun Tapi belum punya Rumah di BSD Gitu kan Lagi ngetrend banget tuh Comparison game Iya Comparison game Tapi ada juga yang memang Karena dari Mungkin dari backgroundnya Keluarga ya Dari keluarganya Emang udah hustler Dan dia udah kerja mungkin Dari Nah Masa SMA Kebawa gitu Betul Mentalnya Tapi tadi setuju banget Dari point of view Cici Tentang Social media ya Iya Itu yang menurut aku juga Memberikan dampak salah satu yang paling tinggi Ke generation aku Ke aku juga personally Yang jadi suka nge-compare gitu Oh dia umur sekian udah punya ini 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 gitu Terus Refleknya jadi Aduh Gimana ya cara gue bisa Secepatnya mendapatkan Hal tersebut Jadi udah gak sabar lagi Ke prosesnya Betul Gitu Betul Kebawa mungkin ada Ada point of view lain gak Iya tadi sih Memang kuncinya tuh Sebenernya menurut aku Comparison game itu Sebenernya juga salah satu Alasan paling Besar ya Gitu ya Hal itu mendorong-dorong juga Sekarang kan Trend juga Harus Gak selain hidup dari salary Mulai Oh investasi disini Makanya ya Kayak judi online juga kemarin Dan hype Atau mungkin ibaratnya Ya investasi-investasi Yang sifatnya cepat Dan kind of gambling lah ya Kayak gitu Itu kan untuk mengejar Itu kan Kayak standar yang dimau Tapi memang kalau Mengukur ke pertama kali Waktu itu kerja Pertama kali Kalau aku kan di 2011 Akhir lah ya Mulai Sebenernya gak kerja dulu tuh Mulai bikin usaha kecil-kecilan lah E-commerce Apa segala macam gitu Terus juga udah di 2013-an mulai Pegang klien ya Cari-cari project ya Bikin agency-agensian lah Kayak gitu Memang pada saat itu tadi Memang kita exactly Bicara power of the beginning Mindsetnya kita belum tahu Prinsipnya adalah Yang penting tabur dulu gitu Kerja Bikin nama Bahkan ya ibaratnya Bisa handle project Yang skalanya tuh Ya out of reach ya Sebenarnya di kapasitas kita saat itu Dengan nilai project yang Under value Under value actually gitu Tapi kita punya mindset Oke gak apa-apa Yang penting gue dapet pengalaman Portofolio-portofolio ini Gue pake buat snowballing Nge-dealing selanjutnya Dan memang akhirnya Di titik ke klien keberapa Baru udah mulai Mungkin bisa Menuai Dealing project yang lebih bagus gitu Tapi ya kalau misalnya kayak sekarang Akhirnya ibaratnya didorong Oh si A bisa hidup Apalagi ibaratnya Oh gue gak kerja Cuman kayak gini-gini Investasi ini gue bisa kaya Dan segala macem Ini kayak gitu-gitu kan Jalan-jalan mudah lah ibaratnya ya kan Jadi akhirnya everyone Mungkin cari shortcut gitu ya Nah ketika kayak gitu Ya mungkin itu yang menciptakan tadi Ketidak sabaran terhadap Prosesnya itu loh Itu yang aku lihat mungkin Agak-agak beda gitu Kalau misalnya di kita sih Apalagi generasi di atas Kebetulan di tim aku kan Juga ada generasi di atas Yang udah 40-an gitu Emang beda gitu Maksudnya kayak yaudah Emang perjalanannya udah Proses yang penting Tahu udah kerja keras Dan apa-apa Gak terlalu banyak yang kayak Hitung-hitungan Atau gue harus gimana Itu sih mungkin agak Berbeda di situ Rasanya di situ ya Tapi kalau kita ngomongin Ini aku punya pertanyaan personal Sebenernya sih Kan kita kan udah di era yang Apa namanya Informasi tuh udah mulai Ya bisa didapetin dimana-mana Dan aku yakin juga Cimendi dan ko Brian Pasti menggunakan Yang namanya social media Pasti Nah sempat Atau sekarang ini Kayak terpengaruh gitu gak sih Cimendi sama ko Brian Ini kayak Kita Gen Z udah pasti kan Emang-emang kita terpengaruh Utamanya tuh karena sosmed gitu Tapi Ini apa namanya Stereotip atau Atau kebiasaan-kebiasaan dari Gen Z ini Mulai Kena gak di kita Kena gak sih Ke generation lain mungkin Oke oke Kalau untuk comparison Jujur ya Personally Tidak aku ya Aku tidak ada meng-compare Kayak gitu-gitulah Dari social media Karena mungkin udah cukup tahu Dan ngerti ya Setiap orang punya timingnya Masing-masing Setiap orang punya berkatnya Masing-masing Aku udah konten disana Kalau misalkan Ibaratnya Ngaruh Comparison game gitu Ngeliat oh si ya Umur sekian udah seperti apa gitu Ya Kena yang sampai kayak Oh gue juga harus kayak gitu sih Udah enggak ya gitu Cuman emang Kita juga bekerja sekarang kan Juga di network Banyak yang lebih muda dari kita Juga udah lebih Berhasil Lebih hebat Kalau buat aku pribadi ya Lebih kayak cuma pengen Crack the code aja sih Maksudnya Apa sih rahasia lo Maksudnya Adakah hal yang memang lo lakukan Yang gue gak lakukan Tapi lebih melihat kepada Introveksi diri gitu Apakah gue udah bekerja Udah cukup pintar Udah cukup keras Lebih ke arah sana sih Tapi gak yang jadinya Kayak Oh insecure gue juga harus bisa Mulai ter-expose Aku sebenarnya baru mulai Main medsos tuh Di umur perpas produktif Sebenarnya Tapi pas ngeliat medsos gitu Kayak agak terpengaruh gitu Apa iya mungkin Gue burn out kali ya Iya Atau gue Ah overwork nih Gitu Nah mungkin sekarang Aku mau nanya kayak Mungkin kan sekarang kan Apa namanya Stigma atau Aku biasa dari gen Z ini Dari sudut pendang Kobrai Cimedi mungkin karena Foundation udah kebentuk Jadi gak terlalu terpengaruh gitu ya Boleh gak sih Mungkin kasih Sedikit Apa sih yang sebenarnya Kobrai sama Cimedi ini Expect atau Sedikit tips nih Supaya Temen-temen yang gen Z Yang baru masuk ke workforce Itu kayak tau sebenarnya Proses berkarir itu Atau proses Berproses itu Seperti apa Menurut aku secara pribadi Kalau yang bisa diharapin adalah Karena tadi Stigmanya gitu kan Di gen Z Tadi langsung meng-compare Value gue gak segitu Gue underpaid Dan lain-lain Yang menurut aku Dari pengalaman adalah Untuk mulai Ibaratnya bahwa Tadi value Diri kita itu Biarlah ditentukan Dari reputasi Yang udah kita bangun Skill itu Satu hal yang Perlu waktu Untuk dibuktikan Orang perlu lihat Orang perlu akuin Kita sendiri Kita udah mengakui Kita punya skill Tapi kan sayangnya Orang lain Belum tentu melihat itu Nah Yang kita perlu kejar Itu kan Berarti kan gimana Caranya orang lain Bisa mengakui Hal yang kita punya itu Dan along the way Ketika Apalagi di bidang jasa gitu ya Ketika memang Kita sudah gain trust Itu sangat possible banget Untuk bisa dapet Sesuatu hal yang memang Kita inginkan gitu Karena tadi nilainya Intangible Untuk kayak personal branding If people trust you Lu punya kapasitas Dan teruji dengan reputasi Kayaknya Rada bisa fleksibel tuh Disebut pricing Gimana ya kan Samanya kayak designer baju Kan ada yang Bisa mahal Dan segala macem Belum tentu loh Yang baru-baru Gak bisa bikin yang sebagus Itu juga gitu Tapi kan tadi reputasi Dan jam terbang Nah banyak kan Akhirnya daripada Menunggu untuk memulai Sampai dapetin Yang dari titik awal itu Udah sesuai dengan ekspektasi Akhirnya Nyangkut disitu terus kan Gak growing-growing lah Lebih baik ibaratnya Ya udah Embrace every opportunity Gitu Nah itu juga yang aku coba edukasi Sama anak-anak purwadika Pasti ada titik Kita akan menuai gitu Ya bukannya mau Soal rohani ya Tapi Menurut aku kan Semua ini kan Ada andilnya Tuhan juga gitu kan Ibaratnya yang penting Kalau kita tabur Bener Ya udah pasti akan diberkati Gitu loh Jadi Jalanin dulu aja gitu loh Enjoy the ride-nya aja Gitu loh Segala macem Dibanding Akhirnya kita menunggu Sampai Dapet sesuatu hal yang perfect Di gambaran kita Dan opportunity belum datang juga Itu yang membuat akhirnya Malah prosesnya Gak mulai-mulai gitu Makin lama Sampai ketujuan Itu sih Kalau misalnya Dari sudut pandang aku ya Oke Sebenarnya tadi aku juga Apa sangat Ter apa namanya Penasaran gitu Karena ada satu Satu fenomena Cahaya lah Fenomena Oke Fenomena Yang aku juga Lihat Di Teman-teman kalangan Yang apalagi Baru keluar nih Baru mau join the workforce Gimana sih cara Nge-build portfolio Atau reputation ya Nah menurut aku itu Dua hal yang sangat berbeda sih Kayak portfolio Dan reputasi Dan reputasi Karena banyak Khususnya Kalau kita ngomongin Di tech industry ya Kalau aku kan di Software engineering Itu banyak yang Yaudah Gue build portfolio aja Tetapi menurut aku Satu faktor yang Sering dilupakan Itu justru bukan Skills yang mereka Dapetin dari portfolio Karena menurut aku Hard skills tuh Pasti bisa dipelajarin Ya kan Soft skill-nya Soft skill-nya Kayak misalkan Kerja sama orang Atau Kita ngomongin Work culture yang berbeda deh Kayak di Start up yang cepet banget Going-nya Sama tipe yang Kayak mungkin Dari pengalaman Ko Brian Dari software house Kayak gitu kan Itu dari work culture Itu kan beda ya Dan menurut aku Itu yang kadang-kadang Lebih impact ya Untuk Nge-build reputation Seseorang Nah kalau Sisi Pernah gak Kayak apa namanya Ngerasain gitu Ngeliat Mungkin orang punya Portonya bagus Kayak hasil karya tuh Udah Tapi kok gak jadi Tapi kok waktu kerja bareng Kayak gak serak gitu ya Oke 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 Iya Kalau misalnya aku sih bisa bilang gini Kesuksesan itu kenapa orang tuh sukses beda-beda Ya gak sih Semua orang banyak kok yang pintar Gitu kan Contohnya aku misalnya di bidang marketing gitu Banyak yang lebih pintar dari aku misalnya kan Tapi Kenapa misalnya aku bisa dapat privilege Ketemu orang-orang hebat Bekerja dengan orang-orang hebat Nah sebenarnya satu juga Theo Kita punya skill Harus balance gitu loh Jadi satu benar kata Theo Semua orang punya skill bisa Tapi gak semua orang punya network itu bisa Iya kan Reputation itu terbuilt dari network kita gitu Aku tuh Istilahnya orangnya tuh berani dobrak pintu gitu ya Oke Ibaratkan Punya skill Oke I know the skill Skill aku ya berdasarkan apa yang aku baca Apa yang aku Yang terinspirasi aja Cuma satu hal yang membuat aku berbeda Gak adalah aku berani menjemput bola Itu yang membuat aku akhirnya build my network Itu dari muda Kita tuh bisa mendesain karir kita Walaupun memang gak salah satu persen akan terjadi Tapi kita bisa mendesain karir kita Nah sekarang aku lihat anak-anak muda sekarang Jangan sampai Yaudah Lakukan nih Kerjaan kayak gini-gini aja Tapi gak berani dobrak pintu Kayak memperbesar networking juga Karena networking itu You build reputation there Gitu loh Bener Lu mau punya portfolio bagus atau apa Tapi kalau networking kamu gak bagus I don't think karir kamu juga bisa terlalu tinggi gitu ya Tapi mungkin Kalau misalnya belum bisa kenal sama random people Ada orang gak bisa dobrak itu ya Aku? Iya kamu misalnya Gak bisa dobrak itu Tapi bisa di dalam company yang kamu kerja sekarang You go extra miles dong To prove to your leader Gitu loh istilahnya Sekarang kalau kita sebagai leader Belum apa-apa Udah hitung-hitungan sama kita Ya gimana mau build reputasi Teo Gak bisa dibuktikan Dan percayalah leader itu punya Feeling Dan pasti akan meng-keep Tim yang Dia rasa bisa perang bareng dia Setuju Trust over skill Trust over skill ya Reputation over skill Kalau aku sih gitu ya Iya Kayak gitu Itu tapi Itu apa namanya Agak Again fenomena yang menarik Ci Karena banyak Kayak Gen Z bilang Ah yaudahlah Apa kerja Yaudah kerja aja gitu Gak usah You don't have to put in extra miles Karena gak bakal dilirik juga Yang menurut aku Justru salah Ya menurut aku pribadi Ya agak-agak kurang tepat gitu Betul Memang ada faktor luck Kita gak bisa pungkiri bahwa Ada beberapa leaders yang mungkin Tidak mau ada Atau bahkan Mempergunakan Hal tersebut gitu kan Tapi menurut aku itu adalah Justru salah satu cara kita Sebagai Anak-anak muda yang baru banget nih Kerja nih Ya itu tadi Untuk nge-build Reputation-nya gitu Dan aku yakin Setuju juga dengan aku Brian Bahwa Ya Hidup udah ada Yang ngerancang lah Tuhan udah sediain Gak mungkin kayak Hard work kita Yang walaupun gak dilirik nih Sama apa namanya Leaders yang sekarang Mungkin Kayak gitu Tapi Somehow Kalau aku pribadi ya Pasti selalu ada Ada apa namanya Ada celah lain sih Ci Kayak gitu Untuk Orang lain juga nanti bisa melihat gitu Kayak Karakter kamu Ketika bekerja Atau bahkan bergaul Networking itu seperti apa Sebenarnya Kayak gitu Sekarang aku Interested nih Ini kan dua Dua sudut pandang berbeda nih Ada Ci yang lebih Lebih extroverted Lebih suka ngedobrak Gimana dengan Cobra yang Introverted nih Itu itu aku Itu 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 Aku buka pintu Dia masuk Memang makanya Kalau menurut aku Me and Ci Mendy itu Rada one to punch gitu Banyak a lot Of things Yang ibaratnya project Yang sebenarnya untuk Eksekusinya Itu di aku Tapi I don't have that Super power yang bisa Kayak cepat network Dan macem-macem Jadi kan sebenarnya Tadi untuk bangun reputasi Di networking Jujur itu kendala banget Buat aku Gitu loh Segala macem Tapi tadi caranya adalah Ya udah Ini kan kebetulan Kesempatan yang datang Dan dari network Yang Cici buka sendiri Gitu Ya gimana caranya Perform di titik ini Gitu Dan ibaratnya Ketika udah dibukai networknya Kita udah dapet Kesempatannya Ya kita bisa Snowballing dari sana Gitu loh Karena ketika kita bisa Di pengalaman ku ya Ketika kita bisa Deliver tadi Extra miles Bahkan melakukan hal-hal yang mungkin awalnya tuh Nggak ada di job desk dan di apa-apa Tapi kita mau extra miles Kita ngelakuin yang terbaik apapun itu Mendadak Ya dari network yang tadi guna yang jasa kita Nyari kita lagi Gitu loh segala macem Dan akhirnya network kita Walaupun bukan dobrak pintu mulai Ada yang contact aja Gitu loh Untuk minta bantuan Karena reputasi yang udah kita Kita bangun Dan tadi memang setuju Reputasi itu bukan bicara selalu Masalah karya Akhir hasilnya itu seperti apa Tentu itu penting Karena kalau misalkan Kita jadi orang juga soft skillnya bagus Sopan dan lain-lain Tapi kalau kerjaannya resultnya juga Ancur lebur kan juga susah juga Itu juga itu penting Tetap gimana pun juga Yang membuat aku akhirnya dapet opportunity Kebanyakan itu bukan kepada kayak Oh resultnya yang sangat flawless gitu Tapi di work processnya Hmm Work process Di work processnya Kok enak ya komunikasi sama lu gitu Maksudnya kok Ibaratnya di setiap project Walaupun mungkin Ini project gue gitu loh Maksudnya Andi lu tuh gak Result yang lu bisa dapet ya Sebatas itu aja gitu Tapi kok ada kayak Sense of belongingnya gitu Maksudnya mau extra mass Mau make sure everything Makanya memang betul Reputasi tuh dibangun Di situ juga gitu Aku pun dengan Memilih team juga tuh Kadang-kadang memang seperti itu Kayak milih developer Kadang-kadang ada yang pinter banget Tapi it's hard untuk Contact dia Contact dia Untuk kontrol Kok kayaknya Penyakit orang teknikal Kok kayaknya Gak ini ya Itu agak lebih takut gitu Benar Tapi ada yang bisa kayak Memang tau kita secara skill Bahkan dia sendiri pun ngakuin Gue kalah jago loh Tapi Kayak project kalo lu yang pegang Gue percaya aja gitu loh Karena kayak Ya gimana ya Itu mungkin pengalaman Tapi Menurut aku balik lagi Ini menarik ya Tadi pengalaman itu juga ditentukan Sama memang kita bertumbuh Dimana Di ekosistemnya seperti apa Di era tech yang kemarin lagi Hype Itu kan cara kerja startup Kan juga populer banget kan Kayak free food Gitu Dan memang ibaratnya Tadi timnya juga masif banget Kayak satu produk itu Bisa dihajar programmernya banyak Ada orang produk sendiri Ada UIUX sendiri Jadi kayak skop kerjaannya itu Lebih fokus Lebih narrow Ya kan Deadline-nya juga gak yang kayak Crazy kayak di agency Atau di software house Gitu ya Dan work-life balance-nya kerasa gitu Dan itu yang membuat orang Berebut-rebut kesana Gitu ya kan Nah tapi kan startup juga Sekarang udah mulai gak kayak gitu Khususnya di Indonesia kan Udah balik ke konvensional Udah balik Ujungnya ke corporate juga Corporate Kayak gitu Nah di pengalaman aku Aku pernah kerja sama dua programmer Dengan background yang berbeda Satu yang growing di software house Di agency Satu yang di startup Yang sifatnya product oriented Ini menarik banget Kalau kita mau dapetin yang skillnya itu Secara code dia perfectionist Dan codingnya bagus Scaling up Kita memang jujur dapetin Di yang startup Karena memang mereka itu Membuat produk yang harus growing Jadi memang fondasi awalnya itu Harus rapi Kalau agency dan software house ini kan Dikejar deadline Mentality-nya Mentality-nya dikejar deadline kan Dengan tim lima orang Gimana caranya bisa handle project Sebanyak-banyaknya Jadi level of perfection-nya itu kurang Tapi deadline-nya kena Emang beda disitu Jadi yang satu Kadang-kadang Ini udah belum gitu ya kan Masih perfectionist Actionist masih agak kelambat Kalau yang satu codingnya kurang Tapi masalah komunikasinya dikejar Apa itu bisa Jadi memang sih Dimana kita Grow itu tuh penting Makanya gimana cari kita grow Karena nanti kan kita harus balance Kombinasi Kombinasi gitu Memilih gimana caranya Memang Kita harus ngeliat nih kebutuhan kita Dimana aku rasa untuk memulai karir Apakah Kita ngerasa kita perlu Di asal secara hard skill Ya maybe kita bisa cari company yang Bantu kita grow disana Tapi kalau memang ibaratnya Kayak kita mau latih Kayak masalah kayak tadi Soft skill toughness Dan lain-lain ya Kita juga bisa cari company Yang mungkin orientasinya kesana gitu Kayak agency Dan software house Itu karena mentalnya memang kelihatan beda Itu yang menarik sih Dari pengalaman engaging Sama gen Z atau generasi apapun Ya di work culture yang berbeda Personalitynya juga beda Pastilah Nah oke Ini kita udah kasihkan ngobrol Iya Cuman aku mau ngasih Lempar satu final question sih Ini khusus untuk Teman-teman Purwadika student mungkin Atau calon-calon Yang mau join nih Purwadika Yang majority Mungkin ada di generation aku nih Di gen Z Oke Jadi apa sih sebenarnya Yang Dari seorang leader ya mungkin ya Untuk Cici dan Kobray What do you look for gitu Dari seorang What do you look for Atau what do you expect gitu Dari seorang Gen Z Kayak gitu Apakah Baik itu boleh dari sisi hard skill Atau mungkin Soft skillnya Atau kayak misalkan critical thinking Creativity dan lain-lainnya Pasti Kobray sama Cimendi Punya pendapatnya mungkin Agak berbeda kan Focus pointnya Tapi boleh gak share gitu Siapa tau aku nanti Kalau mau kerja bareng kan Udah tau ya Centrixnya Kalau aku sih Pasti buat teman-teman Purwadika Menurut aku Secara general juga Generasi yang sekarang ini Chances untuk sukses Harusnya lebih besar Harusnya jauh lebih besar Zaman dulu mana ada Kita belajar Dibantuin cari kerja Ayo Teo Bener Tapi sekarang Kita bener-bener Berdedikasi loh Di Purwadika Sampai kita punya Purwadika Career Network Kita bener-bener Bantuin Cariin kerjaan Yang terbaik Untuk mereka gitu Dan memang kadang-kadang Company opportunity yang datang Yang gak sesuai dengan harapan Gitu kan Gak semuanya Tapi itu bisa jadi Stepping stone pertama Stepping stone awal Jadi menurut aku Untuk teman-teman Purwadika Generasi tuh Ayo Kalian udah punya hard skill Tapi tolong Untuk daya juangnya Mau coba Dari Ini juga harus Dikembangkan Dan yang kedua Juga jangan sering lompat-lompat Itu juga gak bagus Gitu kan Maksudnya Ya pengalaman banyak Tapi pas di CV 6 bulan disini 8 bulan disini 1 tahun disini I don't think it's good For your reputation Apalagi kalau misalnya Mau design karir lu Dengan baik Lu harus pikirkan Secara matang-matang Long game-nya Mendingan Kalau misalnya 6 bulan Atau 8 bulan Itu pernah ada Jangan dimasukin ke CV deh Itu salah satu part of Ini ya kita punya Strategi Daripada Oke gue bangga nih Gue udah kerja di 5 companies Tapi ternyata Pendek-pendek-pendek Gak setia Itu gak bagus Buat reputasi Terus yang ketiga Kayak Ya itu dia Soft skillnya harus diperbesar Mau berproses Mau susah Dan yang ketiga Jangan terlalu Hitungan Gitu Apalagi kamu masih baru Gitu Gitu kan Jangan terlalu kayak Apa-apa ini Oh gak bisa dong Harus ada bayarannya Oh ini Satu Percaya atau enggak Orang gak suka Dengan Talent yang udah Hitung-hitungan Bukan berarti Dia mau ngegencat Atau mau segala macam Tapi lebih kepada Kayak Oh dia mau loh Working Apa ya Di Lebih jauh gitu loh Itu trustnya Akan lebih ke build Lagi sama leader Gitu loh Jadi kayak itu sih Hard skill udah pasti Soft skillnya Yang diperbesar Ayo mau daya juang Semua butuh proses Percaya atau enggak Itu takes minimum Five years loh Aku selalu percaya Seperti itu Segala sesuatu itu Minimum five years Lu baru bisa ngeliat Hasilnya apa Jadi kan kalau misalnya Kita baru nyoba And then give up And then comparing And then kita ngerasa Kita gagal Ya susah Gitu Ya itu berasa banget tuh Ci Proses itu tuh yang Semuanya instant Instant Betul Coba bayangin Teo Kalau gini ya Mungkin aku kasih contoh Sedikit Kalau kamu udah kerja Lima tahun Di atas lima tahun Bagi company tuh udah loyal Employee termasuk If you need something Lu appear ke company Butuh atau enggak Company mau pertimbangkan Enggak kira-kira untuk loyal Teamnya Pasti dong Dibandingkan Yang lompat sana Lompat sini Demi mencapai Kecepatan Income Iya kan Tapi dia enggak ada Loyalty di mana-mana Reputation yang di build Juga enggak di mana-mana Menurut aku ya Susah Kayak gitu Itu sih Prosesnya itu berarti ya Ci Iya proses Kita TikTok Real saja Sekarang kan satu menit Berapa detik doang Gitu kan Tapi menarik juga sih Cici kayak ngomongin Istilah yang suka lompat-lompat itu Karena banyak juga yang suka Ngusulin Khususnya tech industry gitu ya Mau cari gaji cepat Tinggi Pindah 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 Which is Enggak salah Itu bener Secara short term mungkin bener Bener secara short term Tapi kalau long termnya Kamu bisa dapat lebih besar sebenarnya 10 tahun ke depan Betul Opportunity yang lu trust itu Bisa Ngerti kan maksudkan lo Bisa jadi gaji betul Betul Tapi maxnya udah nih Di angka segini aja nih Karena lo pindah-pindah company Iya Ada batasannya juga Kayak lo bisa lompatnya tuh Seberapa tinggi gitu Di short termnya gitu Tapi aku sangat setuju Ngomongin tentang Tadi Loyalty khususnya ya Dan Dan itu yang salah satu Menurut aku yang Paling penting gitu ya Yang harus kita build dalam reputation Kayak gitu Kerja bareng orang Ngebangun Ngebangun trust itu Susah banget Iya Kayak gitu Dan aku yakin juga Kalau misalnya udah kerja bareng orang Yang aku trust Ya Gak mungkin lah aku mistreat Orang tersebut gitu Betul Iya kan Betul-betul Dan itu kan maksudnya Mentality seperti itu One day you become entrepreneur Siapa yang tau Gitu kan Mungkin sekarang Kayak banyak yang gak ngerti Ci Karena Ya kita belum Gak banyak yang Mental entrepreneur Gitu Mungkin kita yaudah Oh kita kan sudut pandang Apa Solo warrior aja Iya Kayak gitu Cuma ini menurut aku sangat Apa Aku pribadi juga udah mengalami Dan ini Satu hal yang Sangat mengubah mentalitas aku Yang tadinya Setuju Udah lompat-lompat company aja Kayak gitu Tapi In the end ternyata Menurut aku pribadi ya Dalam kondisi aku juga I think it's better Kalau misalkan kita Build reputationnya itu Nge-build loyalty itu Karena Sorry jadi panjang ya Ci Tapi Nge-build reputation itu Jadi Apa ya Kalau dalam bahasa Programmingnya Exponential ya Betul Iya Karena kan Misalkan aku Udah diterus sama Cici dan Cobra gitu Nanti kedepannya siapa tau Ada yang Ada project apa Ada project lagi Ke Whatsapp gitu Jadi itu sangat bersyukur banget Misa punya kesempatan Berarti kamu udah build reputation itu Puji Tuhan Void ink Void ink Jadi itu aku sharing pengalaman pribadi juga Bahwa reputation itu grownya Nggak linear gitu Awalnya mungkin kayak pelan banget Betul Tapi Once you get Apa namanya Titik tuanya tuh bisa leaping Itu leaping Nah itu Itu bener Daripada yang kayak Set 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 And then Standard Iya betul Good point Do you want to add Berapa insight lagi Tadi kan untuk Harapan buat anak purwadika Atau Gen C Semua yang mau start industry ya Nah nomor satu menurut aku It's time to move on Itu penting gitu Karena maksudnya kita harus ngerti bahwa Cycle itu selalu berubah Situasi itu tuh selalu berubah Gitu Yang kayak tadi kita bilang Di era tech startup itu lagi hype Ya memang itulah fasilitas yang bisa dikasih Selain masalah salary Masalah work environment yang kayak facility nya Gila banget Gila banget Work from home Work from Totally Banyak deh yang kayak gitu Tapi balik lagi Cycle itu selalu berubah Itu kita harus aware gitu Dan kita harus bisa move on Karena in every cycle Selalu orang yang bisa Embrace Dia akan bisa survive Bahkan tetap thrive Ya kan Era covid Banyak bisnis Breakdown gitu Tetapi ada bisnis yang bisa Riding the wave Malah besar dan growing disana Gitu Jadi kayak menurut aku Kita harus bisa baca cycle Gitu opportunity Kalau memang sekarang lagi seperti apa Dan itu mungkin gak sesuai dengan bayangan kita Tentang dunia kerja Ketika kita kuliah Karena ini kan terjadi perubahan cycle yang pendek nih Dalam waktu singkat beberapa tahun terakhir Nah itu pertama kita harus move on Bahwa kita harus being realistis dengan Game nya sekarang di industri seperti apa Dan yaudah kalau memang itu gak sesuai dengan ekspektasi kita Yang di awal waktu itu kita pikir Ya kita harus move on Kita harus ikuti games nya dan mencari titiknya gitu Karena to be honest ada di tech industry gitu ya Di hajar dengan era tech winter segala macem Orang tuh menciptakan stigma baru Aduh digital talents masih perlu gak sih Digital talents demand nya turun nih kayaknya Enggak loh gitu loh Enggak loh gitu Buktinya kita udah di dalam beberapa tahun terakhir Yang mau namanya resesi Mau namanya tech winter Apakah alumni Purwadika gak keserap kerja Sama sekali Enggak gitu Cuman perusahaan yang rekrutnya yang ganti Yang berbeda Berbeda gitu loh Dulu mungkin startup Sekarang lebih konvensional companies Mungkin startup, sekarang konvensional company lagi mau going digital Agency and software house rise again dan lain-lain Nah tapi kan kalau orientasi kita masih belum move on Enggak mau Gue maunya mau di unicorn startup Susah Itu agak susah Karena gamenya sudah berubah gitu Bisa gak masuk ke sana? Bisa Makanya poin nomor dua yang aku bilang Aku selalu bilang sama anak-anak murid Purwadika di welcoming Kebetulan kalau di cabangnya bisa aku akses Your first digital career or your first career is not your forever career Itu yang kita harus sadar Jadi kita harus kekeh Kita harus tetap stubborn with the goals Tapi kita harus being flexible with the way and process gitu Dalam artian maksudnya kayak Oke, goals gue gak berubah Kalau gue mau masuk, let's say masuk ke Silicon Valley Being strict aja, tetap konsisten kesana Tapi we need to be flexible kepada jalannya Kalau memang mungkin dulu, let's say kayak unicorn di Indonesia Willing untuk recruit langsung fresh grade masuk Sekarang gamenya sih tidak demikian Tapi bisa gak masuk ke sana? Bisa, alumni kita banyak yang tembus setelah Tapi satu tahun dulu kerja Baru masuk ke sana Kita mau nunggu sampai opportunity dateng Belum ada portfolio, belum ada reputasi Gak mulai-mulai Gak mulai-mulai, gak bisa-bisa Mendingan embrace dulu gitu loh Baru go to your goal Jadi kayak we need to be flexible in a way gitu Di dalam prosesnya kayak gitu Tapi ya tetap stubborn aja sama goalsnya Jangan rubah kalau memang kita punya ambisi gede It's good gitu Itu fuel kita kan untuk maju Tapi ya kita harus ikutin tadi game-nya gitu Dan bahwa ya yang ketiga kita harus ngerti bahwa Melihat bahwa rata-rata yang masih belum pernah bekerja Berpikir akan ada satu kantor tuh yang sempurna Yang bisa memberikan segala hal yang kita mau Salari bagus, job desknya bagus Timnya, membersnya itu gak ada yang toxic Atau apa, leadersnya sangat baik Seolah-olah ada perfect gitu Tapi kalau kita semakin dewasa Kita menyadari bahwa di dalam hidup ini Gak mungkin kita bisa dapetin 100% yang kita mau Couples, apakah ada pasangan yang 100% sempurna Jangan jemput Iya kan gitu Enggak, tapi ujungnya relationship yang awet adalah Ketika ada adaptasi dan menerima gitu loh Bahwa setiap orang tuh ada baik, ada kurang gitu Ya sama aja kayak di tempat kerja Gak mungkin dapetin yang 100% Pasti kita dapet yang kita mau di titik A Ada kurangnya di A Nah tapi tadi kalau kita selalu akhirnya Mau cari yang perfect Akhirnya ada tekanan dikit yang gak sesuai Kita pindah, kita pindah For the sake of ini kita pindah Ya tadi yang kayak cuman di juga sharing Akhirnya jumping, jumping, jumping around Reputasi dan long gamenya kita malah rusak gitu Jadi kayak I think it's better tadi Setia sama proses Kita harus move on Kalau gamesnya berbeda Kita harus bisa embrace every opportunity Dan ya tetap stubborn aja sama goalsnya kita Tapi di dalam fleksibel di prosesnya Kita ikutin aja gamesnya seperti apa gitu Pasti bisa gitu Makanya ya tagline mulai aja dulu tuh aku setuju banget Daripada gak mulai-mulai Kemudian mulai aja dulu gitu And biarin semua proses itu membawa kita Ke titik tua yang kita gak tau gitu Wow oke keren banget Anyways Cici, Kobrai Thank you so much Thank you so much Teo Thank you Seru-seru Ini seru banget Ini insightful banget Salah satu OKD paling insightful ya bisa dikatakan Keren soalnya narasumbernya keren banget nih gitu kan Nah sayangnya kita harus cut short Pertemuan kita untuk hari ini Nah untuk temen-temen yang suka mungkin dengan insight yang didapatkan dari OKD Dari konten OKD Jangan lupa untuk visit youtube channel Purwadika Like, comment, dan bahkan share juga insights Atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau untuk dijawab Dan kalau misalkan kalian tertarik juga mau lihat Kobraian dan Cimendi sharing insight secara langsung Di Purwadika sering banget ya Kobraian dan Cimendi ngasih workshop Dan itu materinya dan insights Daging banget guys Jadi Beban Pressure harus jadi lebih sering ngobrol Kayak gitu Anyways guys, thank you so much for watching See you guys in the next OKD Bye-bye Bye Bye Bye